Halo teman-teman, video ini merupakan kelanjutan perjalanan saya naik bis Mini Arta dari Terminal Jatijajar Depok menuju Terminal Baranang Siang Bogor Setibanya di Terminal Baranang Siang Bogor, saya pun melanjutkan perjalanan menuju Sukabumi naik mobil L300 Nah, sedikit informasi bahwa mobil L300 ini tidak ngetem di dalam Terminal Baranang Siang Bogor Biasanya sih pada ngetem di luar Terminal atau di pinggir jalan Oke teman-teman, kira-kira bagaimana dengan perjalanannya? Yuk, simak saja videonya sampai tuntas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Nugroho Wih, gila Asang disambut armada kece kramat jati Oke, jumpa lagi bersama saya di channel Nugroho Pebyanto Ini masih kelanjutan yang kemarin yang naik Mini Arta dari Depok ke Bogor Nah, ini jam 10 pagi Saya mau lanjut lagi kayaknya ke Sukabumi Naik inian, apa sih? Naik L300 Tadi sih udah ada banyak L300-nya di seberang sana Nanti kita ke sana aja Ini hari Minggu 30 Mei 2021 Nah, teman-teman, ini saya udah di Terminal Baranang Siang Di pintu keluar lebih tepatnya Ini udah ada Gramas tujuan Karawang Terus ada EMGI tujuan Bandung Via Cipularang Keluar Pasir Koja Lalu ada Kramat Jati tujuan Purwakarta Di situ ada Agra Mas juga tujuan Tanjung Priuk Sinar Jaya Bekasi Lalu ada Apa tuh yang di belakang? Lorena tujuan Tanjung Priuk kayaknya Menarik banget sih itu Nah, ini saya mau lanjut lagi Ke seberang jalan Mau nyari L300 Ke Sukabumi Ini pusaka tujuan Parung Saya udah pernah coba beberapa waktu lalu Tapi belum sempet di-upload Nanti mungkin next time lah kita dapat Nah, untuk mobil yang ke arah Sukabumi Itu di seberang situ Kita nyebrang lewat sana yuk Ini udah ada Mini Arta tujuan Rambutan Tadi saya naik Mini Arta Tapi bukan yang ini Yang satu lagi Ini kita nyebrang dulu lewat JPO Kita keseberang nyari L300 yang ke arah Sukabumi Nah, teman-teman itu di bawah sana Udah banyak mobil-mobil kayak Sukabumi Pada ngetem Di situ ada parkirannya juga Nah, ini saya masih bingung mau naik yang mana Kemungkinan sih bakal nyari yang kursi depan kosong Lalu, capek Jadi dia ngetemnya di sini-sini tuh Di pinggir jalan gitu Sepanjang ini banyak banget L300 Nah, teman-teman kita udah turun dari JPO Sekarang kita cari Yang arah Sukabumi Ini banyak banget kernetnya Yang nawarin Nanti deh Kita cari-cari dulu deh Nah, ini banyak Sukabumi Pada ngetem Nah, ini Sukabumi Sukabumi Kita naik yang di depan aja lah Ini udah pada penuh kursi depannya Kita coba naik yang di depan Suka bumi pak? Yang berangkat tuh yang berangkat tuh yang berangkat Oh ya, ntar dulu Udah penuh? Iya Tapi ntar nih ngetem kan jenet? Iya Oh yaudah Saya mau duduk-duk Di depan Oh Tidak penuh Seperti si ibu itu kan kejimane tuh Ya Bentar Oh bisa Wow Di depan Bu, di depan bu ya Iya Aduh Aduh Tidak apa yun? Tidak Aduh 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 Pas naik ke dalam Saya pun langsung ditagihin tiket Dari Bogor ke Sukabuni Saya dikenakan biaya sebesar 30 ribu rupiah Saya kira bayarnya pas nanti gitu pas turun atau pas gitu ngejalan Ternyata pas naik Untuk harga tiketnya setara dengan harga tiket KA Pangrango yang kelas ekonomi lah ya 35 ribu rupiah Ya recommended sih waktu tempunya Kayaknya juga gak jauh beda deh dengan KA Pangrango Ya tau sendiri lah Mobil ini katanya sih terkenal dengan kecepatan ya Tapi kurang tau juga Dulu saya juga pernah naik Itu udah lama banget Pas saya masih Ya masih umur berapa gitu Sama keluarga Ke Sukabumi Emang kenceng sih Mobil yang satu ini Nah temen-temen Dari Bogor ke Sukabumi Selain naik mobil Kod Mini L300 ini Kalian juga bisa naik kereta api Pangrango Yang sama-sama Melintraik dari Sukabumi Ke Bogor Maupun sebaliknya Tapi sayangnya Kereta api Pangrango Sampai saat ini Belum beroperasi Nah semenjak covid itu Kurang lebih udah setahunan Kayaknya Enggak beroperasi tuh Kereta api Pangrango Ya semoga aja cepat beroperasi kembali lah ya Kayaknya Kayaknya Hanya Kayaknya selamat menikmati 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 Parkiran Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati